Intro Sementara itu pelatikan ratusan pejabat administrator pegawas dan jabatan fungsional yang diberi penugasan oleh Bupati Banjar rupanya belum mengisi kekosongan untuk pejabat definitif camat Karangintan yang masih kosong. Sebagai gantinya Bupati Banjar telah menunjuk seorang PLT untuk menjalankan ronda pemerintahan terutama dalam mengawal pemilu yang aman dan damai. Mengisi kekosongan kursi jabatan camat Karangintan jelang pemilu 2024, Bupati Banjar Saidi Mansur telah menunjuk pelaksana tugas atau PLT camat Karangintan. Ini dibenarkan oleh Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar usai pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator, pengawas dan jabatan fungsional di Aula Kantor BKPSDM Kabupaten Banjar. Saat ini, untuk pejabat definitif camat Karangintan masih pada tahap proses seleksi dengan lima kandidat bersaing mengisi posisi tersebut. Selain penunjukkan Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Usar Orianto, sebagai PLT camat Karangintan Bupati Saidi Mansur, juga sudah melantik dua pejabat lainnya untuk mengisi kekosongan kursi di Kecamatan Karangintan, yakni Kepala Kasih Pemberdayaan Masyarakat di Jabat Eka Yusmitawati, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasih Pengendalian Bapok Ting, pada Dinas Kooperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar. Sementara Sekretaris Camat Karangintan kini di Jabat Hairina, yang sebelumnya menjabat sebagai Sekcamartapura Timur. Ahmad Ramadhani Banjar TV